Tiba-tiba, sedikit lagi masa liburan sekolah akan usai. Nah, jika para orang tua saat ini tengah mencari ide kegiatan untuk anak-anak Anda, cobalah ajak anak Anda untuk belajar tari perut atau belly dance. Selain menyenangkan, tarian khas Timur Tengah ini cukup menyehatkan karena sifatnya olahraga. Demam tari perut atau belly dance kini meramah kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, anak-anak didampingi bunda, kini ramai-ramai belajar tarian khas negeri Persia ini. Itu jumlah sanggar, tari, dan kumang. Dengan mengikuti dan menghafal gerakan, para peserta kursus cilik ternyata asyik dan menikmati aktivitas baru mereka. Gerakan tarian perut, khususnya di bagian perut dan pinggang, diakui cukup sulit untuk dilakukan. Namun, hal itu tidak mengurangi kesenangan mereka. Ya, tidak hanya seni, tari perut dinilai positif karena bersifat olahraga. Gerakan tari perut mengkombinasikan gerakan semang aerobik, balek, dan yoga. Diakini, setiap jam sekitar 350 kalori di bakar. Terima kasih. Aktivitas demikian tentu akan menambah kejaraan liburan anak-anak Anda. Ya, selain itu, yang pasti akan lebih menyenangkan daripada liburan minimal atau pusat termelanjian. Demikian laporan tim Ligitan Topik, Spansul Arifin dari Kemarang, Jawa Pena. Terima kasih.